Ini sebenarnya program dari pusat, jadi arahannya pusat untuk seluruh pelanggan 4.50 atau 4.50 yang pemakaiannya di atas maksimal atau ketentuannya tidak, kalau pelanggannya tidak termasuk ke dalam data DTKS, itu diarahkan untuk ke daya 1.300. Yang mana artinya memang daya 4.50 ini nantinya diperuntukkan hanya untuk pelanggan-pelanggan yang tidak mampu saja. Jadi 4.50 yang menurut datanya DA dari badan sensus atau berdasarkan NIK itu tidak terima subsidi atau tergolong masyarakat tidak mampu, itu dialihkan menjadi pelanggan untuk subsidi. Itu berapa itu? Ke kilometer berapa itu? 900 atau 1.300? Kalau arahannya dari pusat, memang diarahkannya dari 4.50 ke 1.300 dengan biaya penyambungannya 0. Artinya pelanggan tidak membayar sama sekali. Nah, kalau untuk bayar, yang membayar ke rupiahnya istilah yang membayar sampai 4.50 itu pelanggan tambah daya ke daya 900. Jadi memang kalau di suratnya itu sudah ada, kalau tambah dayanya ke 1.300 itu tidak, tapi misalnya pelanggannya tidak bersedia tambah daya ke 1.300, boleh saja ke daya 900 yang subsidi atau non-subsidi, cuma pelanggan membayar secara mandiri, makanya pembayaran atau biaya penyambungannya sesuai normal. Sekitar 400 sampai 4.50 sekian. Berarti itu pemasangan baru kenaknya yang bayar itu? Tambah daya. Bukan pemasangan baru, tambah daya. Nah, tambah daya ke, Pak. Malah ini sedikit ya. Karena banyak masyarakat yang tidak menerima atau menolak untuk pembayaran ini. Dan langsung melakukan tindakan penghasilan pemutusan. Pemutusan itu oleh PLN sendiri. Pemutusannya, enggak gini, Pak. Dalam artian bukan pemutusan, Pak. Sebenarnya, Pak. Bukan diputus. Jadi, di suratnya di situ, diarahkannya pelanggan yang tidak menerima, istilahnya tidak menerima subsidi atau pemakaiannya berlebih, atau yang menurut data dari Pemda atau data dari Dina Sosial atau dari BPS itu tergolong masyarakat yang mampu, ditambah daya kan ke Rp1.300 atau di istilahnya dicampur subsidinya. Apa pihak PLN tidak melakukan survei terlebih dahulu? Kalau surveinya kan kita enggak ada, Pak. Surveinya kan dari ini. Kalau kita melihat dari data DKS, kan banyak sekali masyarakat baik orang kaya sendiri. Ya, makanya itu, PLN kan hanya sebagai pelaksana, Pak. PLN tidak bisa menentukan orang ini kaya atau enggak. PLN juga tidak bisa menentukan atau cocokin bahwa pelanggan ini menerima subsidi atau enggak. Yang kita terima dari istilahnya Dinas Dinas terkait, misalnya BPS atau apa, itu hanya IDPEL ini untuk diarahkan menjadi pelanggan non-subsidi. Ini kilometer lama saja berarti ini, Pak, ya? Yang dirubah dayanya ini kilometer lama saja, nih? Ada yang prabayar, ada yang pasca bayar, tapi yang sekarang yang diutamakan adalah yang pasca bayar terlebih dahulu. Batas waktu perubahannya apa, Pak? Batas waktunya sesuai di surat itu 30 Mei. Cuman, memang 30 Mei kan memang jaraknya terlalu pendek. Di surat itu memang kita ngasih biode 30-30 Mei. Harapannya semakin cepat datang pelanggan ke sini, semakin selesai. Kalau misalnya nanti dikasih Juni, yang namanya orang, yang namanya ini, pasti nanti biasanya, yaudah nanti bulan Juni saja datang. Takutkannya nanti kalau misalnya nanti, biasanya ada yang datang tanggal 1 Juni atau misalnya ini, ya tetap kita terima. Kalau misalkan melempaui batas 30 Mei sampai Juni yang tadi Bapak sebutkan itu, apa konsekuensinya, Pak? Konsekuensi, enggak diputus, Pak. Di pelanggan tersebut langsung diarahkan ke daya 1.300, sesuai dengan suratnya. Tapi tetap bayar gitu, Pak? Enggak, kalau 1.300 kan BP-nya 0. Yang 900 bayar? Enggak. Jadi makanya pelanggan-pelanggan ke sini kan di suratnya gini, pelanggan yang menerima surat ini, akan diarahkan ke daya 1.300, biaya penyambungannya 0 rupiah. Berarti secara otomatis diganti nanti sama PLN ke 1.300. Oke, apabila pelanggan merasa berkeberatan atau merasa dirinya menerima subsidi, silahkan datang ke kantor untuk membawa berkas-berkas yang menyatakan kalau misalnya pelanggan itu menerima subsidi, misalnya kartu keluarga atau KTP, kan di sana ada NIK-nya. Kita kan melihat hanya berdasarkan NIK yang bisa. Tapi kalau enggak menerima surat, enggak masalah ya? Enggak masalah, enggak ada. Misalnya bapaknya enggak menerima surat, yaudah, enggak apa-apa.